Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial dan di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya editing video hologram di HP Android. Nah untuk contoh videonya teman-teman bisa lihat video berikut. Nah sebenarnya untuk jenis editan seperti tadi sudah pernah saya bahas di YouTube channel officialnya Kin Master. Nah jika teman-teman pengen ngelihat langsung di channelnya Kin Master, teman-teman bisa cek langsung di video yang muncul di atas atau nanti silahkan teman-teman cek aja linknya yang sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah kali ini saya akan bikin versi bahasa Indonesia-nya. Dan untuk edit seperti tadi, yang pertama disini kita akan butuh aplikasi tentu saja adalah aplikasi Kin Master. Terus yang kedua untuk bahan-bahan yang pertama itu teman-teman persiapkan yaitu sebuah potets yaitu video green screen kalian. Dan yang kedua itu adalah background untuk video kalian nanti. Nah kalau sudah langsung aja silahkan kalian buka aplikasi Kin Masternya. Oke jadi sekarang disini kita sudah berada di aplikasi Kin Master. Jadi kita disini langsung saja bikin sebuah project baru ukuran 16 banding 9. Yang pertama disini kita akan memasukkan video green screen kita. Caranya klik aja media. Terus kalian pilih video green screen kalian. Selanjutnya disini kita akan menambahkan efek pada video green screen kita ini. Nah cuma sebelumnya disini kita akan download terlebih dahulu efeknya dengan cara kalian klik aja ikon toko yang berada di menu kiri bawah ini. Terus disini kita akan masuk ke menu efek atau efek. Nah jadi efek yang akan kita download yang pertama yaitu adalah chroma glitch. Ya yang ini kita download. Terus efek yang kedua yaitu adalah scan web. Nah kalau sudah kalian download langsung saja disini kalian pasang efeknya pada video kalian dengan cara klik aja lapisan. Terus pilih efek. Terus yang pertama kita akan terapkan yaitu efek chroma glitch terlebih dahulu. Nah jadi efeknya akan seperti ini. Terus disini kita masuk ke pengaturan efeknya ya. Si pengaturan efek dari chroma glitch. Nah jadi disini yang kita setting itu di bagian string. Disini kita bisa kurangi nilainya sekitar 2 aja. Karena kalau ketinggian nanti video kalian akan jadi buram dan tidak jelas seperti ini. Terus untuk quality-nya juga bisa kalian turunin semisal kalau mengganggu video kalian. Nah kira-kira seperti ini. Terus jangan lupa disini juga untuk alpha atau opacity-nya kalian turunin aja untuk efek ini biar apa ya istilahnya biar tidak mengganggu tampilan dari video asli kalian. Oke jadi disini kita turunin sekitar 45% aja. Terus kalau sudah yang kedua disini kita tambahkan efek lagi yaitu efek scan wave. Nah disini kita akan masuk ke pengaturan efek scan wave. Oke jadi yang pertama disini untuk enable noise-nya kalian jadikan 0 supaya tidak ada noise pada video kalian. Terus untuk scale scan line ini bisa kalian atur. Ini fungsinya untuk mengatur ketebalan dari garis pada video kalian. Kira-kira seperti ini. Terus enable wave disini kalian ganti menjadi 0 biar tidak ada gelombang pada video kalian. Terus untuk web speed juga kalian bikin menjadi 0. Jadi disini yang akan kita pakai cuma enable scan line sama scale scan line-nya aja. Oke kalau sudah kalian checklist aja. Disini kita bisa atur dulu efeknya sampai pull seperti ini. Terus jangan lupa untuk chroma glas-nya juga kalian pull-kan aja. Nah kira-kira seperti ini cukup. Terus kalau sudah disini kalian panjangin aja efeknya sampai akhir dari video kalian. Nah disini kita juga bisa mengatur efek suara pada video kita ini biar terdengar seperti lebih hologram gitu. Caranya kalian klik aja di bagian video kalian. Terus kalian masuk di bagian pengubah suara. Nah jadi yang efek yang akan kita pakai yaitu adalah radio seperti ini. Oke kalau sudah disini langsung aja kita simpan videonya dengan cara klik icon share yang ada di kiri. Terus kalian pilih resolusinya. kalau sudah klik aja export. Kalau sudah selesai disini kita back aja dan kembali ke halaman awal aplikasi kit master. Terus kita bikin project baru lagi. Nah yang pertama disini kita akan masukkan background untuk video hologram kita. Nah untuk background sendiri disini nanti terserah kalian mau background apa bisa gambar atau video terserah kalian. Caranya kita klik aja media terus disini kita masukkan gambar untuk backgroundnya. Oke kalau sudah disini langsung aja kita masukkan video hologram kita sebelumnya dengan cara klik lapisan terus pilih media. Terus kita masukkan videonya. Oke disini kita akan hapus dulu background hijau pada video kita dengan cara masuk ke kunci kroma. Terus kalian aktifkan. Oke disini untuk pengaturan kunci kroma atau kroma key gak usah kalian atur dulu biarkan aja muncul garis hijau ya di samping video kita. Karena nanti untuk videonya ini juga akan kita kasih efek biar nanti garis tepi warna hijaunya ini bisa tersamarkan. Oke kalau sudah disini kita bisa atur dulu deh untuk ukuran video kita. Nah kita taruh kira-kira di bagian sini. Terus selanjutnya disini untuk menyamarkan garis tepi hijau yang ada di samping video kita. Disini kita bisa masuk ke filter warna. Terus kita pilih yang di bagian dasar aja. Nah untuk filter warnanya sendiri disini kita akan gunakan B36 ya biar video kita itu berubah menjadi warna hijau dan kesannya itu terlihat lebih hologram gitu. Oke kalau sudah disini ini backgroundnya tinggal kita panjangin aja sesuaikan dengan video hologram kita. Terus disini yang terakhir kalian bisa tambahkan efek ya in animation atau animasi masuk pada video hologram kita. Kalau kalian pengen ini kalau kalian pengen aja sih untuk mendapatkan efek videonya itu muncul dari bawah gitu. Nah disini kita bisa terapkan efeknya itu adalah sekap ke atas. Nah seperti ini. Terus kecepatannya kita atur dulu. Oke kalau sudah terakhirnya contoh hasil akhir kira-kira akan seperti ini. Oke jadi mungkin sekian aja dulu untuk video tutorial kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman silahkan subscribe channel YouTube punya Kin Master karena disana itu banyak banget tutorial Kin Master yang tentu saja akan sering update gitu. Oke kalau begitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.